Kitab Yesaya Pasal 6 Allah memanggil Yesaya menjadi Nabi Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang sangat tinggi dan indah, jubahnya yang panjang menutupi baik Tuhan. Malaikat Serafim berdiri di atasnya, setiap malaikat mempunyai enam sayap, dua menutupi mukanya, dan dua menutupi badannya, dan dua untuk terbang. Malaikat itu berseru satu sama lain, kudus, 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 Tuhan yang maha kuasa sangat kudus, kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Suara itu sangat kuat, sehingga pintu-pintu bergetar dan baik Tuhan penuh dengan asap. Aku ketakutan dan mengatakan, Ah tidak, celakalah aku. Aku tidak cukup kudus untuk berbicara dengan Allah, dan aku hidup di antara orang yang tidak cukup kudus untuk berbicara dengan Allah. Tetapi mataku telah melihat Raja, Tuhan yang maha kuasa. Ada api di atas mezbah. Salah satu dari malaikat Serafim terbang ke arahku, dan dia membawa bara api di tangannya yang telah diambilnya dari mezbah dengan tang. Kemudian dia menyentuh mulutku dengan bara api itu, serta mengatakan, Apabila bara panas ini telah menyentuh bibirmu, salahmu telah dibuang, dosamu diampuni. Kemudian aku mendengar suara Tuhanku, Siapa yang dapat kuutus? Siapa yang akan pergi untuk kami? Jadi, aku mengatakan, Di sini aku, utuslah aku. Kemudian Tuhan mengatakan, Pergi dan katakan kepada umat, Dengarlah baik-baik, namun jangan mengerti. Lihatlah baik-baik, namun jangan pelajari. Buatlah mereka bingung, Buatlah mereka tidak dapat mengerti apa yang didengar dan dilihatnya. Jika engkau tidak melakukannya, mereka mungkin dapat melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan pikirannya. Dan jika mereka melakukan itu, mereka mungkin dapat kembali kepadaku, dan disembuhkan. Sesudah itu, aku bertanya, Berapa lama aku harus melakukan itu, Tuhan? Dia menjawab, Lakukan itu sampai binasa kota-kota, dan semua orang pergi. Lakukan itu sampai tidak ada orang tinggal di rumah, dan negeri itu sunyi ditinggalkan. Tuhan membuang jauh orang itu, dan ada daerah yang luas yang sunyi di negeri itu. Sepersepuluh umat akan dibiarkan tinggal di negeri itu. Tetapi, itu pun akan binasa. Seperti pohon ek. Walaupun pohon itu ditebang, tunggul masih tinggal. Tunggul itu menjadi bibit yang sangat khusus.